Hai iya Halo semuanya selamat datang di Regasana channel gimana kabarnya sehat mudah-mudahan set selalu ya kali ini kita masih dalam tour of Indonesian bersama Naskar dan kali ini adalah hal yang sangat luar biasa gokil karena ini bukan sembarang trek ya ini kita ada di Senayan Jakarta ya ini gua apa ya enggak tahu ya bakal gimana ya kalau misalkan gua balapan di sini namun yang pasti gua bakal uji coba dulu nih ya ini treknya sangat sempit banget ini mungkin kalau misalkan balapan kalau mobilnya kecil-kecil mah ya normal ini pakai Naskar ya ini lucu banget sih tapi gua bakal coba ini karena ini dalam nuansa Indonesia juga gitu kan jadi yang berbau Indonesia gua gua coba termasuk ini nih Senayan ya di GBK ya belakang gua itu GBK ya atau juga stadion eh Glora Bung Karno dan langsung saja kayaknya kita coba untuk uji coba track ini dengan gimana ini treknya Street sangat sempit banget ini cocok kalau misalkan bahapan Formula E ya enggak 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 menurut gua kurang juga sudah oke gua lupa gua lupa breaking oke telat banget baginya buahnya gua ya waduh ini harus hati-hati berarti ya di trek yang satu ini ya jadi breakingnya harus bener-bener juga jangan sampai lost ya jangan sampai late breaking karena kalau misalkan late breaking juga patah akibatnya nah disini kita menuju tikman terakhir nggak salah ya Nah ini eh tuh 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 oke amanlah aman sekarang ya gua kira gua bakal late breaking yang bener-bener bisa bablas terus ya ternyata enggak amat tuh di depan gua GBK ya di teman gua GBK dan meskipun gua belum pernah langsung ke Jakarta ya ke GBK nya ya di sini udah berarti ya Hooray gua udah ada di GBK ya siapa nih yang orang Jakarta ya yang deket sama Senayan ya kalian bisa ramai kan di kolom komentar dan sekarang kalian bisa melihat nih di GBK ada naskar ya hurrah Hooray oke kali ini lap 2 kita masih mencoba mobil ini ya mobil red atau juga mobilnya Brennan Paul Brennan Paul ini bukan pembalap ehm regular season ya di naskar itu ya jadi eh cuma munculnya satu atau dua kali ya di beberapa seri di naskar dan disini Arsana Hill sedang mencoba mobil itu dan iya kan bablas ya gua lagi-lagi lupa breaking poinnya di situ ya jadi arus mundur dulu jadi arus mundur dulu terus gelok dulu ke kiri supaya masuk ke detreknya nah kayak gini oke here we go sip basil kita lewat dengan cukup bagus dan menuju hairpin lagi yang hairpin nya itu bener-bener harus pas ya kalau misalnya nggak pas nabrak auto ini mah ya dan kali ini oke sip cukup bagus dan kali ini mencicipi satu lap lagi deh ya gua sangat penasaran jangan sampai melakukan kesalahan ya kalau misalnya melakukan kesalahan ya patah lah ya jadi guanya harus mengulang lagi lap ya tuh kan sekarang jadi lap tiga oke lap dua eh lap dua gigi dua gigi tiga kali ini hanya sampai 180 aja ya kecepatan maksimalnya untuk track ini karena ya itu tadi ya tipis banget atau juga ya hard baking nya bener-bener diperlukan nah disini sekali lagi kita akan coba tes maksimum kecepatannya berapa 180 lagi waduh ya ini berarti emang pasnya mentoknya sampai segitu ya kalau misalnya lebih dari segitu udah fix itu mah bisa bablas aja terus sampai tembok ya dan oke kayaknya kita sudah ada di penghujung ya kita menuju hairpin sekali lagi disini harus berhati-hati nah disini harus pelan banget ya jadi harus berhati-hati dan gua akan mencoba balapannya aja deh ya karena udah tiga lap juga kita keliling-keliling dan gua udah hatam ya tinggal bagaimana cara kita untuk menyesuaikan si tracknya ini dan oke kita bakal langsung saja menuju balapannya sebelum itu kita donat dulu here we go ini dia donat-donat-donat dan oke let's go kita bakal langsung langsung saja menuju tracknya let's go oke kali ini kita sudah ada di balapannya dan hanya 12 pembalap karena memang dibolehkannya segini ya kalau misal kebanyakan mah ya keburu ini ya banyak banget yang tumbang gua yakin ya ini aja gua gak tahu bakal pada tumbangnya pembalap-pembalapnya jadi kita akan melihat aja seperti apa balapannya di Senayan ya dan langsung saja kali ini di Senayan Jakarta 6 likes and ya here we go langsung saja kali ini kita geber mobil set rolet Camaro kita dan kita bisa melihat di mana tikuan pertama banyak sekali yang tabrakan tuh kan ah begini 12 pembalap aja udah pada tumbang kayak gini apalagi kalau misal banyak-banyakan ya 18 pembalap kan biasanya gua pakaiannya tapi ya udah hancur juga tuh kan di sini juga agak macet di sini oh oh ada yang menerobos trotor aja iya 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 aduh ada-ada aja aduh oke oke aman-aman-aman sekarang ya oke kita bisa melihat di sini ada yang nerobos ke tembok situ ya kok bisa gitu ya tuh 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 lama lagi langsung mundur langsung mundur awas jangan sampai ketabak awas 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 ada Joy Logano aja ada Joy Logano disana dong oke ayo 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 Let's go, let's go, maju lagi yuk Iya, nah ya Di Logano ke-1, Elliot ke-2 Suarez ke-3 ya Christopher Bell ke-4, Harpy ke-5 Oh, di depan ada Go, ada 3 driver Oh, kena tabrak Kena tabrak ya, pada mentok di tikuan terakhir ya Karena ya, gue udah bilang Harpy ini tuh harus berhati-hati pake banget kan Jadi harus breaking point-nya itu dijaga Oke, kita ada di posisi ke-3 ya, hurrah ya Di posisi 2 dan 1-nya cukup jauh ya Si Logano dan juga siapa? Reddick ya, Tyler Reddick, nomor 8 Dan kali ini berupaya untuk heartbreaking Jangan sampai melakukan mistake di sini Karena berbahaya juga ya Kalau misalnya kita heartbreaking-nya telat Dan kita bisa menerobos ke rumputan yang ada di sono ya Langsung saja kali ini Kita bisa melihat Eh, eh, kita kecepit No, ditabrak Kevin Harpy, kanjir Ya, ini nih Kalau misalkan kurang jaga jarak Lagian gimana ya Orang track-nya juga sempit ya Kevin Harpy juga main gas-gas aja gitu kan Dan oke Oh, di belakang ada Joey Logano yang ada di posisi pertama Aduh, ini mah atuh kita kena overlap ya Bentar lagi juga Wah, parah sih ini Oke, yuk Loh, cepet banget ya Joey Logano Tidak melakukan kesalahan sama sekali ya Di Senayan, Jakarta Mungkin si Joey Logano ini udah pernah ke Jakarta ya Ke UGBK Jadi, dia udah hatam sama jalannya Dan, ah, gue ditabrak Anjir Gue gak bisa mundur Ah Oke, oke Gue ngalah ya Yaudah Gue udah di overlap sama Joey Logano sekarang coy Wah, gila Yah, oke Kayaknya kita lap 3 Sedangkan Joey Logano udah lap 4 Berarti ya Waduh, berarti kita cuma 4 lap dari 5 lap ya Sedangkan Joey Logano mah udah 4 lap sekarang Kan ini kan harusnya 5 lap Sedangkan gue cuma 4 lap doang Berarti ya karena di overlap kayak gini Waduh, parah banget sih ya Dan oke Kayaknya ini berupaya untuk menyusuri hairpin Menuju tikungan ke kanan Yang cukup panjang Meskipun tidak terlalu curam kayak Tikungan terakhir yang sangat curam banget Si tikungan terakhirnya itu Si hairpinnya itu Nah, disini harus berhati-hati Disini Tidak sedikit late Tapi, pas ya Sekarang mah Gak kayak tadi ya Ditrobos aja masuk Gitu kan Dan, oke Menuju gerbang masuk Glora Bung Karno kali ini Oke, dan menuju hairpin Karena udah ditutup jalannya Oke, ah Itu kan harus mundur lagi ya Waduh, gue tidak mahir ternyata ya Di track yang satu ini Karena memang Ini bukan track NASCAR Oke, gak apa-apa Kita coba ya Satu lap lagi Kayaknya si Joyrogano itu Udah lap terakhir sih Dan, oke Disini ada yellow flag Padahal tidak ada apa-apa Oke, gak apa-apa Langsung aja ditrobos Kita masih ada di Lap 4 dari 5 lap Dan kita ada Di posisi kelima Wow Ini kita masih ada Di posisi kelima ya Padahal Gue tadi melakukan mistake Yang patah banget Harus nerobos ke track sananya Gitu kan Harus mundur Terus Terus harus nabrak Ditabrak Dan juga di Overland Waduh, di bridge ya Asli Oke, kayaknya ini Heartbreaking Dan Eeeh Hampir aja coy Oke, sip Ini harusnya lap 5 ya Atau juga Iya, Joyrogano udah finish maksudnya ya Jadi gue Kayaknya disini bakal finish Tapi gue gak tau ya Oke, kita bisa melihat Dimana menuju tinguan Terakhir lagi-lagi Gue harus mundur Sekampret Karena memang tracknya Sangat Sempit sekali Tapi ya Namanya juga track Yang Jalanan Yang pure jalanan Dan akhirnya kita ada di posisi kelima Ini gue sangat Antusias banget ya Balapan disini ya Oke Menurut kalian gimana ya Dengan track yang satu ini ya Ini Cocok gak sih buat naskar sebenarnya Ya, enggak lah Karena sempit banget ya Ini dia Balapan yang sangat luar biasa sekali Di Senayan, Jakarta Ya, ini balapan yang sangat luar biasa banget Kita Tour Indonesia Yang bener-bener tour gitu kan Gue seneng banget Bisa Menjajal track ini gitu kan Dan hanya 5 pembalap doang Yang bertahan di balapan kali ini ya Waduh, pantesan Gue gak turun-turun ke posisi 7 Ke posisi berapa Enggak ya Ternyata gue Stuck di posisi 5 Karena yang lain pada tumbang Kalian bisa lihat di lap-lap awal Itu drivernya Udah pada Ini ya Bingung gitu ya Wah, ini kemana jalannya gitu kan So, ya itu dia Terima kasih banyak Buat yang sudah nonton video ini Jangan lupa buat Like, comment, share, subscribe Supaya channel ini makin berkembang Dan makin maju Dan pastinya kita bakal Ketemu lagi ya Di Indonesian Tour lainnya Ada Mungkin satu track lagi Gue bakal coba Track apa itu Ya, nanti saja So, ya terima kasih banyak Kita bakal ketemu lagi Di next video Saya selalu Untuk kalian semuanya Tetap jaga kesehatan Karena memang masih pandemi ini Jaga selalu kesehatan yang pasti Tetap semangat Dan see you Bye-bye coy Sub indo by broth3rmax